Pilih ayam betina berkualitas Untuk membangun usaha yang berkaitan dengan hewan, tentu ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dan memiliki indukan yang berkualitas menjadi suatu hal yang sangat penting. Ada berbagai manfaat hewan ternak bagi kehidupan manusia dan dengan indukan yang baik, maka telur yang dihasilkan akan berlimpah. Hindarilah indukan yang jelek atau afkir, pilihlah indukan ayam yang memiliki kondisi sehat. Ada beberapa jenis indukan ayam berkualitas seperti ayam keduh dan ayam nundukan. Kedua jenis ayam ini seringkali digunakan oleh para peternak untuk menghasilkan telur dan telur yang dihasilkan biasanya sangat abai. Ciri bibit yang baik Ada berbagai kriteria atau ciri dari unggas yang berkualitas, seperti memiliki jenggeri yang tidak kasar, memiliki paruh dengan kondisi pendek, memiliki kondisi mata yang bersih, memiliki sayap dan kondisi bulu yang tidak rapuh. Ada berbagai manfaat peternak hewan unggas bagi masyarakat, dan telur menjadi komoditi yang sangat menguntungkan bagi manusia. Telur ayam menjadi salah satu jenis telur yang paling populer karena memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi dan sangat menyehatkan bagi tubuh. Dengan memiliki kondisi bibit yang baik, maka telur yang dihasilkan akan banyak dan kondisi telurnya baik. Terima kasih telah menonton! Pemilihan Usia Bibit Untuk menentukan bibit unggas petelur, sebaiknya pilihlah bibit yang memiliki kondisi matang atau berusia 5 bulan ke atas dan memiliki berat sekitar 1,2 kg. Tak hanya itu, belilah bibit yang memiliki kondisi fisik yang besar dan kondisi perut terlihat jelas, janganlah memilih bibit yang tubuhnya kurus. Ada banyak keuntungan bodi daya ayam bertelur bagi para peternak, dan salah satu cara untuk mempercepat proses bertelur adalah dengan membeli pakan yang tepat. Tak hanya soal pakannya yang jelas, pemilihan jantan juga menjadi sebuah hal yang penting, dan ayam jantan yang kondisinya sehat akan memiliki peluang lebih sukses bagi hasil yang baik. Pemilihan ayam jantan menjadi sebuah hal yang penting, dan untuk menghasilkan banyak telur, sebaiknya pilihlah ayam jenis Arab atau ayam kedus. Ada berbagai cara bodi daya ayam petelur yang bisa dilakukan oleh para peternak dan setiap cara, pastilah memiliki teknik tersendiri. Untuk membeli jantan yang baik, sebaiknya pilihlah ayam dengan kondisi fisik yang kokoh, dan pilihlah ayam jantan yang memiliki bulu lebat. Pilih juga ayam jantan yang memiliki bau petumpuh sekitar 2 kg, dan berusia sekitar 8-12 bulan. Pemilihan ayam jantan hampir sama dengan cara bodi daya ayam pedaging, karena kondisi jantan yang dipilih harus sangat baik dan memiliki kondisi yang sangat sehat. Terima kasih telah menonton!